Hai saat anda baru selesai kerja anda ke cafe dan anda buka laptop tap into the internet abis itu anda browsing anda lihat YouTube dan anda mungkin mau belajar yaitu soal bagaimana cara memberikan pelatihan anda mungkin mau belajar soal bagaimana cara membuat pisang goreng so anda buka YouTube dan anda melihat video tutorial satu dan abis itu anda melihat video tutorial dua video tutorial tiga eh nggak taunya beberapa menit kemudian anda get confused merasa bingung merasa nggak excited akhirnya balik lagi deh kepada entertainment so anda sekarang melihat Instagram melihat Facebook melihat YouTube entertain continue YouTube untuk meng-entertain anda dan padahal tadi niatannya udah bagus mau belajar so begitu cepat ya atensi banyak orang langsung beralih kepada entertainment kalau seandainya 5-20 menit saja mungkin masuk akal karena kita butuh entertainment tapi kalau sudah satu jam sampai 5 jam setiap hari bisa dikatakan adalah wasting of time tapi itu menurut saya bagaimana menurut anda ya pertanyaannya begini apakah ada cara yang lebih efektif untuk bisa belajar dari YouTube menjadi produktif ada nggak cara menurut pengalaman saya sebagai trainer sebagai educator sebagai facilitator banyak caranya tapi anda bisa menemukannya ketika anda punya keinginan kuat untuk mencari informasinya I'll make you simple ya pernah dengar kalimat what monkey see monkey do apa yang orang monyet lihat monyet itu lakukan atau monyet lain lakukan so itu salah satu belajar cara belajar yang dilakukan manusia juga dengan melihat contoh dari apa yang orang lain lakukan lebih dulu baru dia menduplikat cara-cara orang itu dengan melakukannya sendiri kadang-kadang kita melakukan perubahan pengetahuan dengan perilaku dengan cara belajar what monkey see monkey do tapi kalau kita terus melakukannya seperti itu kita hanya seperti fokus kepada satu sisi dari tiga sisi mata uang mata uang kan ada tiga sisi ya samping rounding bulat yang melingkar bagian atas sisi satu bagian bawah sisi dua jadi tiga sisi kan ini adalah sebagai metaforik aja bahwa kita hanya fokus kepada satu teknik belajar padahal ada teknik teknik belajar yang komplit begini maksud saya bagaimana kalau anda tahu dan paham ada teknik belajar yang komplit sehingga anda bisa belajar sendiri bahkan dari YouTube dan hasilnya akan sangat-sangat produktif so baiklah mari kita mulai pernah dengar kata belum kalau Indonesia itu adalah seperti kita tambahin dengan satu kata berikutnya ya belum berani belum tahu belum akhir belum tenang belum percaya diri belum kaya oke so namanya adalah Benjamin Bloom yang waktu itu dia mengepalai badan edukasi dan mencetuskan taksonomi Bloom's taksonomi begitu dikenal dan telah diaplikasikan oleh banyak orang-orang yang berkecimpung di bidang edukasi para edukator para konsultan para learning module designer para master trainer dan tentu para pelajar atau para para student ya hanya perusahaan besar yang punya sumber daya mengutus certified trainer mengikuti sertifikasi sehingga kebanyakan modul pelatihan di big corporation menggunakan konsep belum taksonomi belum taksonomi maksud saya so bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil sayang sekali ya bahwa informasi ini belum bisa diaplikasikan dan didapati oleh semua karyawan dari level perusahaan yang kecil gitu tapi nggak apa-apa karena zaman teknologi sekarang anda sedang mempelajari konsep belum taksonomi bekas muridnya si Benjamin Bloom yaitu Lauren Anderson dan Kratol 2001 mereka merevisi belum taksonomi agar lebih relevan dengan generasi sekarang Wow sangat bermoral sekali mereka sehingga membuat orang-orang yang berkecimpung di bidang edukasi bisa mengaplikasikannya sehingga calon-calon pelajar student bisa lebih muda sehingga lebih relevan dengan teknologi zaman sekarang mari kita mulai dengan konsep belajar dengan cara belum taksonomi satu kita mulai dari bawah namanya remember remembering itu cara orang belajar informasi yang dia dapatkan dengan mengingat bagaimana agar anda bisa belajar di YouTube contoh adalah teori yang anda pelajari sehingga anda bisa ingat terus caranya adalah dengan mengulang apa yang anda lihat dan ada dengar so anda melihat terus contoh-contoh misalnya di YouTube melihat dua tiga kali sampai mungkin sepuluh kali video itu contoh misalnya belajar teori tentang pisang ada dua pisang so anda belajar pisang Ambon sama pisang Raja bagaimana agar bisa mengingat anda tentu harus membaca lagi melihat lagi betul so jadi mengulang aja juga udah cukup sehingga anda bisa mengingat sekarang kita masuk ke level dua understand mengerti anda nggak mau kan udah baca berkali-kali tapi anda nggak mengerti kan artinya konsep komplitnya sehingga anda harus mengerti informasi itu nah cara untuk mengerti tidak lain adalah dengan mencari definisi mencari arti mencari makna misalnya kalau pisang Ambon itu biasanya didapati lebih banyak dimana tumbuh suburnya dimana kualitas paling bagusnya yang mana kalau pisang Raja itu biasanya didapati di daerah mana yang paling bagus yang mana anda perlu mendapatkan more definisi terus agar bisa lebih mengerti anda bisa mencari hubungan antara pisang yang paling bagus tumbuh di daerah dengan temperatur rata-rata berapa contohnya dengan soil atau nutrisi tanah seperti apa so itu namanya adalah mencari definisi nah kita masuk yang ketiga namanya adalah aplikasi anda harus mempraktekannya nih nah akhirnya anda muncul ide kayaknya saya mau bikin sesuatu deh dari material pisang anda mau bikin pisang goreng contohnya so anda punya ide kan kan anda harus aplikasikan level tiga ini adalah faktor tiga adalah aplikasikan so anda mengaplikasikannya anda bikinlah pisang goreng nah apapun yang terjadi yang penting anda sudah mengaplikasikannya so apa yang terjadi ketika anda serve pisang goreng dua jenis pisang goreng itu ya terus akhirnya mamamu melihatnya terus dia merasakan yaitu pisang goreng yaitu pisang amon ya terus dia bilang apaan ini ini michael ini pisang apa sih kok beda nih ini kayaknya pisang raja ya tapi ini apa yang mamam makan oh ini pisang amon aduh kenapa kamu bikin pisang goreng dengan pisang amon oke sekarang anda masuk ke level empat cara belajar yang efektif yaitu dengan menganalisa nggak apa-apa anda melakukan kesalahan karena kalau tidak melakukan kesalahan anda nggak akan pernah tahu kan so namanya juga anda adalah pemula untuk membuat membuat pisang goreng so anda bisa tahu sekarang kenapa kan mau dianalisa nih analisa mengapa pisang ambon itu ibaratnya begini deh mengapa anda dimarahin bikin pisang goreng pakai pisang ambon tapi kalau pisang raja oke gitu ketika anda analisa anda menemukan bahwa ternyata kok minyaknya sampai masuk ke dalam-dalam ya terus ketika dirasain kayaknya lebih terasa minyak kayak daripada rasa rasa yang oke gitu ya di dalam agak sedikit lembut dan di luar agak crispy ya gitu misalnya tapi kenapa jadi lengket gitu terlalu banyak minyak gitu nah jadi anda akan menganalisa menganalisa minyaknya kenapa begitu gampang ngelengket gitu kan tapi kenapa kalau pisang raja itu kayaknya cukup oke gitu kan terus anda bisa nganalisa juga yaitu terigunya anda analisa juga berapa banyak garam yang dipakai analisa pakai apa aja sehingga rasanya jadi oke so itu namanya anda analisa so jadi kita ulang ya pertama adalah remembering kedua yaitu understand ketiga adalah apply atau aplikasikan keempat adalah analyze nah kelima adalah evaluate apa yang anda evaluate bagaimana cara mengevaluasi teori yang tadi anda sudah melewati aplikasi kan udah lewati juga yaitu analyze nah agar anda bisa mengevaluasi lebih dalam anda harus tantang diri anda sendiri terus anda akan evaluasi anda sudah dapat analisa sedikit bahwa minyak itu sangat sangat menyatu dengan pisang kenapa begitu ya kalau pakai jenis pisang ambon terus anda evaluasi mungkin anda pergi ke satu toko terus anda lihat orang lain bikin pisang pisang raja maksudnya terus anda rasain kok enak banget ya sampai terigunya kok enak banget ya sampai pisangnya kok manis ya so anda bisa menggunakan dua cara ya analisa sama evaluasi anda bisa menggunakan analisa bahwa dia pakai pisang yang jenis apa ya skala matangnya dia pakai apa ya terus evaluasi adalah anda bilang bahwa saya mau menciptakan pisang yang enak sehingga mama saya atau tetangga atau orang lain akan merasa wow ini enak banget so anda sudah mau masuk ke level paling tinggi yaitu level menciptakan level menciptakan adalah level menciptakan yaitu jenis pisang goreng versimu sendiri yaitu original konsep nah untuk itu anda tentu sudah belajar dari faktor 1 2 3 4 dan 5 dengan kesalahan dan pengetahuan yang telah meningkat nah sehingga anda sudah punya konsep baru sekarang bahwa saya harus bikin pisang goreng yang enak dan menurut dari evaluasi saya saya mengetahui ternyata buat pisang goreng dicampur dengan terigu sedikit saja garam dan kadar airnya pas dan ternyata mungkin pakai telur akan lebih oke karena saya melihat orang lain pakai telur terus saya rasakan kok berbeda dengan yang tidak pakai telur ini contoh ya dan ketika terjadi terus dirasakan terus mama anda akan bilang nah ini enak nih kamu pakai apa nih kayaknya terigunya berbeda nih nah so kamu sudah dapat pujian kan tapi tadi kamu pernah dimarahin nah itulah dia cara belajar menggunakan yang namanya blooms taxonomy ini sangat-sangat luar biasa nah sekarang saya mau jelaskan faktor 1, 2, dan 3 sampai di aplikasi itu namanya adalah low quality of thinking faktor 4, 5, dan 6 itu namanya high quality of thinking jadi kalau seandainya anda diajarkan oleh para guru, para trainer hanya dengan mengingat, mengerti, dan mengaplikasikan terus habis itu dia kurang memberikan analisa, kurang menantang anda, mengkritik anda kurang mentes anda, kurang mengevaluasi anda maka mungkin guru tersebut belum paham dan dia mungkin perlu meng-advance pengetahuan dia dalam hal edukasi gak apa-apa, at least anda yang tahu bahwa anda perlu cari guru yang lebih advance atau dalam hal ini saya mengajarkan bahwa anda bisa belajar sendiri apakah bisa anda belajar hanya dengan faktor 4, 5, dan 6 namanya high quality of thinking tentu gak bisa karena gak cocok dalam artian gak komplit anda perlu mendapatkan informasi, informasi baru misalnya, yaitu drone teknologi kan anda baru dengar so, anda perlu yaitu mengingat kata drone, teknologi, artificial intelligence anda perlu mengerti, anda perlu mencoba mengaplikasikannya so, jadi semua ini, yang 66 ini harus digunakan dan bagi si master-master trainer, edukator, atau modul desainer mereka perlu tahu full konsep tentang Bloom's Taxonomy sehingga mereka membuat modul based on Bloom's Taxonomy sehingga para student yang mendapatkan modul ini mereka mendapat kualitas modul yang baik tentu dengan trainer, atau fasilitator, atau guru juga yang tahu konsep Bloom's Taxonomy akhirnya anda bisa berproses menjadi educated mind sehingga anda bisa menginvent sesuatu, menciptakan sesuatu apakah anda gak mau menjadi creator? apakah anda gak mau menjadi founder? oke, so, anda bisa solve more problem, gitu nah, ada pilihan nih Bloom's Taxonomy versus what monkey see, monkey do ini adalah cara belajar ya menggunakan Bloom's Taxonomy dengan menggunakan what monkey see, what monkey do pertanyaan pilihan ya anda bisa jawab, anda mau centang yang mana kira-kira, yang mana yang akan si pelajar belajar lebih cepat? pakai Bloom's Taxonomy, atau what monkey see, monkey do yeay, betul, yaitu Bloom's Taxonomy centang ya, Bloom's Taxonomy kedua, kira-kira akan lebih more bernilai anda belajar dan informasi yang anda pelajari akan lebih valuable dan akan lebih relevant menggunakan cara belajar mana yes, betul, Bloom's Taxonomy ya nah, sekarang, anda akan belajar teknik yang lebih deeper deeper learning technique dan dengan variasi-variasi praktek menggunakan yang mana? Bloom's Taxonomy juga, yes, betul sekali keempat ketika anda sudah punya habit, kebiasaan sudah bertahun-tahun ya sudah tahu konsep ini bertahun-tahun gitu ya kira-kira anda akan menjadi percaya diri karena Bloom's Taxonomy atau what monkey see, monkey do yes, Bloom's Taxonomy, wow, very good dan terakhir, anda berpotensi akan menjadi penemu yang kreatif dan inventor yang kreatif karena belajar konsep Bloom's Taxonomy atau hanya dengan belajar cara what monkey see, monkey do yes, betul ya Bloom's Taxonomy sekarang anda sudah lihat bahwa memang ini luar biasa dan banyak orang yang belum paham soal ini so it's okay dengan video ini saya telah menginformasikan sekarang anda bisa belajar dari mana saja mulai dari Youtube, mulai dari even Insta Education juga ada ya dari mana saja intinya anda luangin waktu dan anda punya intention anda punya hungry of knowledge sehingga anda bisa belajar secara otodidak saya pernah mendengar kalimat seperti ini don't go to school if your teacher don't feel excited teaching you so, jangan ke sekolah belajar di sekolah kalau guru-guru yang mengajarkan kamu itu gak merasa excited pada saat sedang teaching anda sedang memberikan pelatihan kepada anda kira-kira saya setuju atau enggak ya tapi saya biarkan anda yang memberi penilaian setuju atau enggak oke, so selamat belajar selamat menjadi inventor thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati